Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video saya. Dalam video kali ini saya akan melakukan yaitu cara install room official atau bisa disebut saya mau kembali ke room official dari custom room. Cara ini bisa kalian lakukan juga pada Xiaomi yang lainnya. Kebetulan di sini saya memakai Xiaomi 12T, kebetulan saya juga memakai Xiaomi EU atau custom room. Saya mau mengembalikan ke room officialnya yaitu Xiaomi HyperOS juga. Di sini posisinya adalah HP saya sudah UBL. Caranya di sini adalah yaitu pakai metode fastboot. Jika belum UBL maka caranya harus metode test point. Nah jadi cara ini hanya untuk yang sudah UBL atau mode fastboot. Nah di sini saya sudah UBL. Jadi di sini saya cukup masuk ke mode fastboot lalu tinggal install roomnya saja. Nah persiapannya di sini sebelum kita install room melalui Xiaomi Flash. Yaitu kita log akun terlebih dahulu. Yaitu kita log akun dari... Kita log akun, akun Mi-nya terlebih dahulu agar tidak minta sandi setelah flashroomnya. Lalu di sini juga saya mau mengeluarkan akun Google. Nah jadi agar di situ aman, tidak meminta verifikasi Google juga. Nah caranya seperti ini. Kalian keluarkan semua. Google. Nah di sini karena saya ada tiga, maka saya keluarkan semuanya ya. Nah ini agar aman saja. Jadi biar nanti setelah booting atau setup itu tidak meminta verifikasi dari salah satu akun Gmail yang sudah... Saya loginkan di HP ini. Nah di sini sudah aman semua. Playstore di sini kita buka sudah tidak ada. Nah jika sudah sekarang kita ke tampilan laptop. Oke pertama-tama kita download terlebih dahulu room-nya. Nah di sini sudah saya persiapkan yaitu room officialnya Plato ID Global. Nah jadi harus pakai ID juga ya. Nah karena saya pakai ROM di Indonesia. Nah jika sudah kalian ekstrak seperti ini. Ekstrak file. Nah lalu kalian letakkan pada directory C seperti ini. Nah kenapa nanti biar tidak terjadi masalah flash directory di Xiaomi flashnya. Nah seperti ini. Lalu kalian tinggal tekan OK saja. Nah karena saya sudah mengekstrak. Lalu kalian tekan OK saja. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah jika sudah di ekstrak maka tampilannya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Plato Global. Nah ini adalah room-nya. Nah jika sudah sekarang kita ke tampilan Xiaomi flash. Nah kalian buka seperti ini. Nah jika muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih install saja. Nanti akan install secara otomatis. Karena saya sudah menginstallnya. Kalian tekan tombol close seperti ini. Nah lalu kalian pilih select. Lalu kalian pilih disk PC. Lalu kalian pilih directory C tadi seperti ini. Plato Global seperti ini. Lalu kalian pilih OK. Nah seperti ini. Lalu jangan lupa kalian pilih clean all and lock. Karena saya mau flashroom dan juga saya lock. Nah karena rencananya saya mau claim garansi baterai. Nah jadi baterainya masih bisa di claim. Maka disini saya pilih clean and lock. Nah jika sudah nanti tekan flash. Nah oke sekarang kita ke tampilan HP. Nah pada tampilan HP disini. Saya mau mematikan layar kunci terlebih dahulu. Nah agar lebih aman. Nah oke bersiapan sudah aman semua. Nah disini sudah saya keluarkan semua data-data. Foto, video, semuanya sudah saya backup. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi gak masalah. Karena nanti kita bisa install lagi. Oke sekarang kita ke mode Facebook. Karena saya pakai custom room. Maka disini bisa langsung muncul tampilan Facebook. Kalian juga bisa tekan tombol power dan volume bawah seperti ini. Nah kalian tekan dan tahan sampai masuk mode Facebook. Nah seperti ini. Nah sekarang kita tancapkan USB-nya. Seperti ini. Sudah terdeteksi. Untuk kabelnya disitu kalian juga harus hati-hati. Agar tidak goyang-goyang. Agar aman. Nah sekarang kita refresh lagi. Nah sudah terdeteksi device-nya. Karena ini mode fastboot. Nah sekarang langsung kita pilih flash. Kalian cek dulu clean and lock. Nah seperti ini. Jika sudah kalian tekan flash seperti ini. Nah ini saya pakai room HyperOS. Versi terbaru. Nah Android-nya juga 14. Oke sekarang kita mulai flashing room-nya. Nah disini sudah melalui proses flashing room. Nah kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Nah disini saya pukul 7.45 pagi. Nah nanti prosesnya berapa lama. Saya skip terlebih dahulu ya. Oke proses sudah selesai. Ini membutuhkan waktu kurang lebih disini adalah 10 menit. Nah jika sudah selesai seperti ini. Maka tampilan dari HP-nya akan reboot secara otomatis. Nah ini adalah proses booting-nya. Nah jadi disini HP saya sudah berhasil di flash di Xiaomi HyperOS. Versi ID atau pakai ROM official dari custom ROM Xiaomi EU. Nah dan juga disini saya pakai clean and lock atau saya lock bootloader. Nah kita tunggu prosesnya hingga selesai. Booting dan setup wizard-nya. Booting dan setup wizard-nya. Booting dan setup wizard-nya. Oke proses sudah selesai. Nah sekarang kalian bisa mencabut USB-nya. Nah karena ini sudah selesai. Nah sekarang kita ke tampilan HP-nya. Nah sekarang kita pilih setup wizard seperti ini. Nah tinggal masuk saja. Kalian pilih seperti ini. Nah sepertinya disini minta. Pilih jangan salin. Kalian pilih lewati. Lewati biar cepat. Nah kalian matikan agar iklannya nggak ada. Nah tapi untuk di Xiaomi 12T atau seri flagship ini sebenarnya sudah nggak ada iklan kok. Saya sudah lama menggunakan. Jarang banget ditemui iklan-iklan yang mengganggu. Oke jika sudah. Nah disini saya pilih default saja. Saya pilih lewati. Saya suka pakai aplikasi dengan laci. Nah sekarang sudah selesai. Tunggu hingga masuk pada homescreen. Oke seperti inilah tampilan dari HP Xiaomi 12T yang saya kembalikan rom-nya dari custom rom melalui Xiaomi Flash. Kita cek setelan tambahannya. Nah disini tentang ponselnya. Nah disini pakai Xiaomi HyperOS. Nah Xiaomi 12T. Nah saya cek setelan tambahannya ya. Nah. Opsi pengembang. Status Mi Unlock. Nah masih terkunci seperti ini. Nah jadi prosesnya sudah sukses. Oke seperti itulah tutorial atau cara penginstalan rom ofisial baik MIUI atau HyperOS di seluruh HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian suka kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau sharing, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.